36 pendaki terjebak di Gunung Amonggedo, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara usai mengibarkan bendera merah putih di puncak gunung. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena regu penyelamat harus menerjang air sungai yang meluap. Tim gabungan Basarnas Kendari berjuang menerjang aliran sungai yang meluap untuk menyelamatkan 36 pendaki yang terjebak. Para pendaki ini terjebak setelah menggelar upacara HUT RI ke-76 di puncak gunung Amonggedo, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Para pendaki dievakuasi saat hendak melewati aliran sungai kedua sekitar pukul 2 dini hari. Hujan deras mengakibatkan aliran sungai-sungai meluap dan arusnya sangat deras. Mereka adalah komunitas pecinta alam sampara yang sebagian besar berstatus sebagai mahasiswa. Seluruh korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, namun dalam kondisi kedinginan akibat hujan dan kelaparan karena sudah kehabisan persediaan logistik. Adanya luapan sungai yang harus mereka lewati untuk bisa mencapai perkampungan terdekat. Karena mereka untuk bisa mencapai perkampungan terdekat itu harus melewati tiga sungai. Sementara hujan di sekitar gunung Amonggedo itu cukup tinggi intensitasnya, sehingga ketiga sungai tersebut meluap dan mereka tidak bisa kembali ke desa terdekat. Para pendaki dilaporkan berada di gunung Amonggedo sejak 16 Agustus dan menggelar upacara pengibaran pada 17 Agustus. Namun setelah berniat turun, para pendaki tidak bisa melanjutkan perjalanan akibat curah hujan tinggi yang memicu aliran sungai meluap disertai arus deras. Dari Konawe, Solusi Tenggara, Mutarudin, Ainews, melaporkan.